Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Miranda Saya kelas 4 SD Saya sekolah di SDN yang satu Kali ini saya akan menceritakan tentang cerita asal-usul kota Surabaya Pada zaman dahulu kala, ada seekor buaya yang bernama Bayat Dan seekor hiu yang bernama Surah Mereka setiap hari selalu saja bertengkar Karena berubut makanan Lalu sampai pada suatu hari, Bayat pun berkata Hei Surah, apakah kau tidak lelah setiap hari selalu saja bertengkar denganku? Kata Bayat Iya, aku lelah, bagaimana kali kita membuat kesepakatan saja? Kata Surah Wah, itu dia yang bagus, kata Bayat Hmm, bagaimana kalau aku hidup di perairan Dan memasak hewan di tempat yang berair Dan kau hidup di daratan dan memangsa hewan di darat Bagaimana? Kata Surah Wah, itu dia yang bagus, kata Bayat Akhirnya pun mereka pun berdamai Sampai pada suatu hari Hmm, aku bosan makan ikan teras setiap hari Aku ingin makan hewan yang lain Aku akan pergi ke sungai untuk memangsa hewan yang lain, kata Surah Akhirnya pun Surah pergi ke sungai Dan setiapnya Surah di sungai, dia menunggu beberapa saat Aku akan menunggu di sini, kata Surah Lalu saat Surah menunggu, ada seekor kicang yang sedang minum di sungai Lalu saat kicang itu sedang minum, Surah memangsa kicang itu dengan lahatnya Wah, lezat sekali kicang ini, kata Surah Ternyata kejadian tersebut ketahuan oleh si Bayat Akhirnya Bayat pun berkata Hei Surah, bukankah kita sudah membuat kesepakatan Kalau kau akan hidup di perairan dan memangsa hewan di tempat yang berair Baya Iya, itu benar Tetapi aku bosan makan ikan terus Aku juga ingin makan hewan yang lain sepertimu Kata Surah Oh iya, dan sungai bukannya juga tempat yang berair ya Kata Surah Iya, itu benar Tetapi sungai wilayahnya di daratan, bukan di lautan Akhirnya pun mereka bertengkar lagi Pertengkaran ini lebih ganas dari pertengkaran mereka sebelumnya Dan saat mereka bertengkar Laut dan sungai yang tadinya berwarna jernih Berubah menjadi warna merah karena dari mereka berdua Lalu mereka bertengkar terus dan bertengkar terus Saat Surah ingin menggigit Bayat, dia menggigit bagian layar Bayat Lalu saat Bayat ingin membalas gigitan Surah, dia menggigit bagian pangkal ekor Surah Lalu mereka tetap saja bertengkar dan bertengkar Akhirnya mereka pun kelelahan, akhirnya mereka pun kembali ke wilayah mereka masing-masing Dan masyarakat setempat menamakan sebuah kota dengan nama kota Surabaya Dan di sebuah jalan kota Surabaya Ada sebuah patung surat dan bayat yang besar sekali Dan patung itu berbentuk surat dan bayat yang sedang bertengkar Dan cerita pun selesai Semoga cerita yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman Terima kasih teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa